Yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Jadi Allah itu mau tahu. Orang ini gini, gini, gini. Walaupun sudah diberikan petunjuk pedoman. Tapi tidak semua manusia itu mau. Walaupun sebelumnya sudah diberikan perangkat. Pendengaran penglihatan hati. Diberikan lagi pedoman hidup. Diberikan lagi para nabi. Para rasul yang ada di tengah-tengah mereka. Untuk menerjemahkan apa yang ajaran diberikan oleh Allah. Tidak semua masyarakat mau. Buktinya masyarakat masih ada yang beriman. Ada yang kafir. Jadi kalau ada orang yang kafir. Jangan menyalahkan Allah. Barangkali Allah akan berkata. Kurang mau buah aku. Kamu sudah tak kasih pendengaran penglihatan hati. Kamu sudah tak kasih buku pedoman hidup. Tak kasih petunjuk. Dan di tengah-tengahmu ada rasul. Menerjemahkan ini lo jalan yang lurus. Ini lo jalan di surga. Kurang mau buah aku. Barangkali Allah berkata begitu. You know that? Baik, kita kembali ke apa yang tulis Satu Romawi, Ibu, Bapak Itu adalah sikap orang kafir Terhadap agama Islam Ada dua ayat di dalam Al-Quran Al-Karim Yang kebetulan sama suratnya Bunyinya, surat 9 Ayat 32 Yuriduna yudfi'unurallohi biafaihimia Atau bahayat 32 Mereka hendak memadangkan cahaya agama Allah Dengan mulut ucapan-ucapan mereka Tetapi Allah menolaknya Mela berkehendak menyempurnakan cahayanya Walaupun orang-orang kafir itu tidak menekan Saya ambil kalimat yang pertama Kalimat yang pertama jelas Mereka berkehendak Mereka berkeinginan Mereka siapa ini? Orang kafir Apa yang dikendaki orang kafir? Yang diinginkan orang kafir? Memadamkan cahaya agama Allah Maksudnya Islam itu supaya Mati Biafaihim dengan mulut mereka Bukan berarti seperti meniup lilin yang menyala Mati Tetapi memadamkan cahaya agama Allah ini Dengan melintir-melintir pengertian agama Islam Pendangkalan sebagainya Fitnah dan sebagainya Sehingga diharapkan orang-orang yang ada Tidak tertarik Tidak mau percaya dengan Islam Karena dianggap Islam itu tidak beres Itulah yang dimaksud bahwa Mereka berkehendak Mereka berkeinginan Mereka berusaha Memadamkan cahaya agama Allah Dengan mulut mereka Kalimat yang itu yang harus kita waspadai Ada pun kalimat berikutnya Alhamdulillah Marem kita Kenapa? Allah menjamin Walaupun mereka Punya rencana sejahat itu Allah tidak membiarkan Cuma kita tidak boleh terus Ah, tidak usah khawatir Allah Kecolongan nanti Baik Ayat itu diulang lagi oleh Allah 61 Surat As-Sof Ayat 8 Bunyinya sama Mereka Mereka tidak memadamkan cahaya Agama Allah Dengan mulut ucapan-ucapan mereka Tetapi Allah tetap menyukurkan cahayanya Meskipun orang-orang kafir Membenci Yang menciptakan manusia itu adalah Allah Jadi Allah itu mau tahu Orang ini Gini 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 Walaupun sudah diberikan Petunjuk Pedoman Tapi tidak semua manusia itu mau Walaupun sebelumnya sudah diberikan perangkat Pendengaran penglihatan hati Diberikan lagi Pedoman hidup Diberikan lagi Diberikan lagi Para nabi Para rasul yang ada di tengah-tengah Mereka Untuk menerjemahkan Apa yang Ajaran diberikan oleh Allah Tidak semua masyarakat mau Buktinya Buktinya masyarakat Masih ada yang beriman Ada yang kafir Jadi kalau ada orang yang kafir Jangan menyalahkan Allah Barangkali Allah akan berkata Kurang apa aku Kamu sudah tak kasih Pendengaran penglihatan hati Kamu sudah tak kasih Buku pedoman hidup Tak kasih petunjuk Dan di tengah-tengahmu Ada rasul Menerjemahkan Ini lo jalan yang lurus Ini lo jalan di surga Kurang apa aku Barangkali Allah berkata begitu Tapi namanya manusia Maka manusia tetap Ada iman Ada kafir Itulah Dan orang kafir Diterangkan dalam Al-Quran tadi Di antaranya dua surat Diterangkan dalam Al-Quran Diterangkan dalam Al-Quran